Halo semuanya, kembali lagi di channel Pura Pura Tahu Fisika Bersama saya, Clara Ahmad Dinda Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara membuat video pembelajaran Menggunakan aplikasi Canva hanya dengan menggunakan handphone Untuk teman-teman yang belum mempunyai aplikasinya Bisa didownload melalui Playstore bagi pengguna Android Dan untuk pengguna iOS dapat mendownloadnya melalui Appstore Video tutorial ini berdasarkan video pembelajaran Yang sudah di-upload di channel Youtube Pura Pura Tahu Fisika Bisa ditonton dengan melihat deskripsi di bawah ini Jika sudah ter-download, langsung buka aplikasinya Dan ini adalah tampilan dari aplikasi Canva Cara membuat video pembelajaran Pertama-tama, cari template di presentasi Nah, di sini terdapat banyak template yang dapat kalian gunakan Atau jika kalian ingin mencari template yang lebih cocok untuk materi kalian Kalian dapat mengetik keywordnya Contohnya, di sini saya mengetik fisika Kemudian cari template yang menurut kalian bagus untuk digunakan Biasanya, di dalam suatu template terdapat banyak halaman Dan di sini saya akan mengedit halaman kedua Saya akan menghapus beberapa elemen Juga memperkecil dan memindahkan posisinya Seperti ini Untuk mempercantik halaman Saya akan menambahkan elemen tambahan Dengan mengklik ikon tambah di bagian kiri bawah Di sini saya akan mencari elemen kertas robek Kemudian saya akan mengubah warna elemen yang akan saya gunakan Dan mengatur posisi serta ukurannya Selanjutnya, saya akan menambahkan foto Dengan cara mengklik ikon tambah di bagian kiri bawah Sebelumnya, foto yang akan saya gunakan ini Sudah saya siapkan terlebih dahulu ya teman-teman Kalian dapat mendownload foto sesuai dengan materi pembelajaran kalian di google Karena materi saya mengenai pengukuran Maka saya menggunakan foto orang yang sedang mengukur Lalu saya atur ukuran dan posisinya Berikutnya, saya akan menambahkan teks Dengan mengklik ikon tambah di bagian kiri bawah Pilih teks Dan klik tambahkan judul Untuk menambahkan teks Ada dua cara Yang pertama dengan mengetiknya secara langsung seperti ini Dan seterusnya Untuk cara yang kedua Kalian harus mempunyai materi pembelajaran dalam bentuk file Yang dapat kalian ketik di microsoft word Sebagai contoh Saya sudah membuat materi pembelajaran saya Ini ya teman-teman contohnya Sebelumnya, kita blok terlebih dahulu paragrafnya Jika sudah, klik salin Kemudian, baru kita pindahkan ke halaman yang sudah kita desain tadi Blok dan klik tempel Atur ukuran teks Atau kalian dapat memanjangkannya Dengan menariknya ke sebelah kanan atau kiri Kemudian, kita dapat mengganti jenis fontnya ya teman-teman Klik font Dan kita akan disuguhkan dengan berbagai jenis font yang dapat kita gunakan Lalu, kita dapat mengganti ukuran fontnya Klik ukuran font Dan atur ukuran fontnya Di sini, saya memakai ukuran 47 Tidak lupa, saya juga membeli judul untuk halaman saya Yaitu pengukuran Kemudian, saya juga akan memberikan efek pada teks saya Agar terlihat lebih menarik dan mencolok Klik efek dan pilih efeknya Dan ini adalah tampilan teksnya setelah diberi efek Setelah itu, kita dapat menganimasikan halaman ya teman-teman Klik animasikan Dan di sini terdapat banyak pilihan yang dapat kalian gunakan Pilih yang menurut kalian cocok untuk halaman kalian Di sini, saya memakai pesta Dan ini adalah tampilannya Lalu, kita atur waktu tayang Klik ikon jam Atur waktu tayang sesuai dengan isi desain kalian Karena pada halaman yang telah saya desain Terdapat teks yang cukup panjang Maka saya menggunakan waktu tayang sekitar 30 detik Untuk menyimpan video pembelajaran Klik ikon unduh di bagian kanan atas Ubah file dari pdf ke mp4 Lalu, pilih halaman Karena di sini saya mengedit halaman kedua Maka saya memilih halaman 2 Dan terakhir, klik unduh Tunggu sampai desain selesai didownload Jika desain berhasil didownload Tampilannya akan seperti ini Dan terdapat tulisan disimpan ke galeri Untuk mengisi suara Di video pembelajaran kita nanti Kita harus merekamnya terlebih dahulu Di perekaman suara Contohnya seperti ini Jika sudah Kita harus mengubah file terlebih dahulu Dari mp3 ke mp4 Dengan menggunakan google Caranya seperti ini Buka google dan ketik Ubah mp3 ke mp4 Nah, di sini sudah ada halaman Untuk mengubahnya Tinggal klik saja Lalu klik pilih file Pilih file Dan pilih rekam suara Yang sudah kita siapkan tadi Klik mulai Jika sudah terdapat tampilan seperti ini Maka tinggal klik download Dan untuk membuat video pembelajaran Dari apa desain yang telah kalian edit tadi Pilih video Kemudian klik ikon tambah Karena presentasi Resolusinya sesuai dengan ukuran youtube Maka kita pilih presentasi Jika sudah kita dapat menambahkan video pembelajaran yang sudah kita edit tadi Dengan mengklik ikon tambah di bagian kiri bawah Kemudian Pilih galeri Klik video Klik video Dan tambahkan video yang telah kita desain sebelumnya Di sini saya memilih beberapa video yang telah saya desain Untuk menambahkan suara Klik ikon tambah Kemudian pilih unggah Klik video Pilih unggah media Kemudian baru kita pilih Perekam suara Yang dari mp3 tadi Sudah kita ubah ke mp4 Sebelumnya kita cek dulu Apakah rekamannya sudah benar Jika sudah kita klik Dan tunggu sampai rekaman selesai di upload Lalu kita pilih rekamannya Dan menyembunyikannya dengan cara Mengklik posisi Lalu pilih mundur Lakukan hal ini ke semua halaman yang telah kalian desain Untuk menambahkan logo Kalian klik ikon tambah terlebih dahulu Lalu pilih galeri Dan pilih logo yang akan kalian gunakan Di sini saya menggunakan logo ofisial pura-pura atau fisika ya teman-teman Atur ukuran dan posisinya Untuk menambahkan logo ke halaman lain agar ukuran dan posisinya sama Caranya seperti ini Tekan logo Kemudian pilih salin Pindah ke halaman lain Tekan halamannya Dan klik tempel Jika sudah langsung bisa kita save Tetapi dari pdf kita ubah dulu ke mp4 Klik unduh Dan tunggu sampai desain selesai didownload Ini adalah contoh video yang sudah jadi Pengukuran dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu Yang dimiliki oleh seseorang hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas Dan disepakati Sekian video tutorial dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Juga tonton konten pura-pura tau fisika yang lainnya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe